Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin berikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengatasi emulator PS2 PCSX2 yang kadang-kadang nggak bisa menggunakan cheat atau mungkin kalau kalian udah pasang cheatnya dan itu cheatnya tiba-tiba nggak aktif gitu atau ya kalian misalnya udah pasang kodenya kalian juga udah enable cheat gitu ya di menu PS2-nya atau mungkin PCS2-nya tapi tiba-tiba nggak bisa gitu untuk cheatnya gitu disini kita akan buka aja untuk PS2-nya gitu untuk emulatornya disini kita akan buka untuk PCS2.exe atau executable disini kita akan melihat juga untuk enable cheat-nya disini kita udah checklist juga dan untuk cheat-nya juga gitu untuk file pinage-nya disini udah banyak banget gitu dan udah aktif juga seharusnya gitu untuk cheat-nya nah cuman ada beberapa cheat-nya itu yang nggak aktif saat kalian pasangin gitu untuk pinage-nya gitu nah sebenernya untuk cara ngefix-nya gampang banget tinggal kalian buka aja website manapun yang kalian pakai untuk cari cheat-nya gitu tapi untuk saya biasanya saya cari di megalixir gitu ya ds2 megalixir disini kita akan contohnya ada digital devil saga gitu disini nggak ada ini digital devil saja masa nggak nggak keluar sih digital devil saga 2 megalixir dan disini nanti akan muncul untuk yang megalixirnya atau ya website manapun yang kalian pakai untuk cari cheat-nya dan disini untuk cheat-nya gitu ya saya mengasumsikan gitu ya bahwa kalian tidak memasukkan cheat yang enable code gitu dalam kurung must be on atau ya kodenya ini harus kalian masukin biar cheat-nya tuh nyala gitu nah jadi waktu itu juga saya pernah gitu kayak gitu jadi saya udah pasang kode untuk yang infinite hp, max hp, infinite mp gitu dan sebagainya tapi kok kodenya tuh nggak aktif gitu dan saya lupa ternyata ada yang enable codenya gitu dalam kurung must be on-nya tuh nggak saya masukin gitu yang ini jadi tinggal kalian masukin aja ke pinetsnya gitu ya misalnya contohnya kayak gini aja tinggal kalian buka dan disini untuk kodenya gitu ya tinggal kalian pasangin aja untuk kodenya disini kita akan slash gitu ya slash double slash gitu atau ya ya double slash gitu ya mungkin disebutannya gitu disini kita akan cheat on nah disini kita akan kasih patch gitu ya sama dengan 1,ee dan untuk kodenya disini kita akan copy ya disini kita akan copy kodenya dan disini kita akan ctrlc terus ctrlv disini kita akan hapus untuk 1 space kasih koma extended extended koma lagi udah gitu kayak gitu doang dan udah bisa kalian coba gitu untuk gamenya apakah jalan atau nggak cheat-nya untuk saya jadi jalan gitu cheat-nya walaupun disini saya menggunakan alternatif lain gitu ya selain cheat on ini jadi saya menggunakan cheat dari hex informer kalau nggak salah dari manapun itu saya walaupun lupa sih untuk namanya walaupun disini ada tulisannya disini ada tulisan must be on gitu untuk cheat-nya dan disini mungkin kode yang 4 baris ini adalah mengganti kode yang cheat on ini walaupun nggak ada kode yang cheat on ini cheat-nya masih jalan baik itu infinite hp atau mungkin mp atau ya yang lainnya gitu untuk kode-kode item gitu ya dan sebagainya itu aktif gitu walaupun disini nggak pakai cheat on karena kodenya udah diganti dan yang saya tekankan sih sekali lagi kalau kalian misalnya mau nge-cheat gitu ya kalian pasuin untuk yang enable codenya biasanya paling atas sih biasanya tapi kalian misalnya kalau buka megalixnya kalian langsung cari aja untuk yang karakter kodenya sih biasanya dulu juga saya kayak gitu saya nggak ngeliat lagi untuk yang enable codenya begitu saya masukin kok nggak nyala gitu kok nggak aktif gitu cheat-nya dan ya mungkin kalian harus masukin yang untuk yang enable codenya dalam kurung must be on dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati